Intro Halo assalamualaikum wr. wb Teman-teman ya yang punya asam murad Ya ini tentu tau ya Kalau seandainya bangun pagi-pagi Kadang sakit ya Sendinya sakit Nah ini memang karena asam murad itu Penyakit yang kambuh-kambuhan Nah kemudian ya teman-teman mungkin Bertanya-tanya nih Ya buah apa yang Direkomendasikan untuk asam murad Ya karena teman-teman mungkin takut-takut Ya mau makan buah nanti takutnya Malah kambuh asam muradnya Mau makan buah mau sehat malah jadi sakit Memang ya supaya asam murad Tidak kambuh, tidak kumat Ya teman-teman harus memperhatikan ya Selain gaya hidup ya makanan yang dimakan Juga harus diperhatikan Jangan sampai makanan tersebut menjadi pemicu Kambuhnya asam murad Jadi kita akan membahas makan buah Untuk asam murad Asam murad ini adalah penyakit sendi ya teman-teman Peradangan sendi Nah ini ketika kadar asam murad di dalam darah itu terlalu tinggi Kemudian akhirnya terciptalah kristal-kristal asam murad Ya di sekitar sendi Nah itulah yang menjadi pemicu nyeri sendi Peradangan pada sendi teman-teman Nah memang penerita asam murad akan kambuh biasanya Ya ketika mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan purin Jadi supaya tidak kambuh tentu teman-teman harus menjaga kadar asam muradnya tetap terkendali normal Ya nggak tinggi Ya kemudian menghindari makanan yang tinggi purin Ya kemudian beralih ke makanan sehat Ya misalkan buah-buahan agar tidak kambuh Jadi ada beberapa pilihan buah-buahan yang direkomendasikan Ya supaya asam muradnya tidak kambuh ya sehat Di antaranya yang pertama buah sitrus Buah sitrus ini ada banyak ya jenis-jenis buah sitrus Ya misalkan jeruk manis, jeruk bali, jeruk lemon, jeruk nipis Ya buah-buahan itu kan kita kenal dengan buahan yang kaya akan vitamin C Nah jadi ini buah-buahan yang bagus untuk asam murad Ya bagi penerita asam murad Karena kandungan vitamin C ini bisa membantu menekan peradangan ya pada penerita asam murad Nah kalau seandainya sedang radang sendinya tentu akan menimbulkan keluhan ya bagi teman-teman di rumah Kalau jeruk manis, jeruk bali ya teman-teman bisa diperas misalkan ya jadi minuman jus Ataupun teman-teman makan secara langsung bisa Tapi kalau jeruk lemon, jeruk nipis ya ini memang harus dibikin minuman ya Dicampur dengan air, dicampur dengan teh, dicampur dengan jahe misalkan Ataupun ditambahkan dengan madu Kedua, buah beri Teman-teman ya buah-buahan ini juga harus teman-teman perhatikan Kalau teman-teman memang memiliki penyakit asam murad Jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis ya Fructosa Nah fructosa ini juga ada pada buah-buahan Karena kalau teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi fructosa Ini bisa meningkatkan ataupun memicu naiknya keadaan asam murad Nah jadi memang buah-buahan ini harus teman-teman perhatikan juga Nah buah-buahan beri ini termasuk buah-buahan yang tidak tinggi Kandungan fructosa ataupun yang tidak begitu manis Buah-buahan beri ini ada banyak ya Ada blueberry, ada blueberry, ada blueberry, ada handberry, ada strawberry, ada raspberry Nah buah-buahan beri ini tinggi kandungan vitamin C Dan juga baik untuk asam murad Ketiga, kiwi Saat asam murad kampuh kan nyeri ya Nyeri kaki, nyeri sendi, nyeri Nah itu terjadi karena memang sendi teman-teman lagi meradal Karena ada penumpukan asam murad ya Jadi adanya kristal-kristal Nah jadi teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan Seperti buah kiwi ini Untuk melawan peradangan Nah buah kiwi ini juga mengandung vitamin C yang termasuk antioksidan Kemudian mengandung rikopin Kemudian mengandung sutein Mengandung vitamin B komplek Mengandung vitamin A Mengandung cola Dan juga mengandung mineral lain yang dibutuhkan tubuh Nah teman-teman ya kalau seandainya rutin mengkonsumsi buah kiwi Ini bisa mencegah asam murad kampuh Tapi juga jangan berlebihan Empat, buah ceri Buah ceri ini memiliki antioksidan yang tinggi Nah jadi bagus untuk penerita asam murad Nah apalagi kalau asam muradnya sedang meradang Ini jadi bisa sebagai anti radang Jadi mirip-mirip ya Kerjanya itu cara kerjanya mirip obat anti radang Kalau teman-teman sedang asam muradnya kampuh Ya coba-coba nih konsumsi buah ceri Nah ini bisa membantu meredakannya Kelima, belewa Nah belewa ini cenderung ya banyak di bulan puasa, bulan ramadhan Ya hanya viralnya seperti itu Nah tapi sebenarnya buah belewa ini ya bisa teman-teman konsumsi di hari-hari biasa Karena dia tinggi vitamin C Ya bagus untuk penerita asam murad Karena kandungan vitamin C ya bisa membantu menurunkan kadar asam murad Nah jadi kalau seandainya kadar asam muradnya tinggi Bisa dibantu diturunkan dengan buah belewa Kemudian buah belewa juga mengandung vitamin B komplek Vitamin A, vitamin K, kolin, dan kalium Kenam, nanas Nah teman-teman buah nanas ini bagus untuk sendi Ya terkenal untuk sendi Ya jadi dia bisa membantu menurunkan peradangan Dan juga melindungi sendi dan tulang yang sehat Kandungan bromelain pada nanas ini bisa membantu mengurangi peradangan Dan juga nyeri ya pada sendi Nah teman-teman itu tadi buah-buahan yang direkomendasikan untuk asam murad Ya yang bagi berita asam murad Tapi juga jangan sampai berlebihan Ya misalkan sampai berkilo-kilo makannya itu juga terlalu banyak Jadi tetap konsumsi sewajarnya saja Nah kalau ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video saya selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton video saya selanjutnya